Sosok Elisa mahasiswi yang nyawanya dihabisi mantan kekasih pakai kloset WC di Pandeglang. Ini motifnya. Kisah tragis dialami Elisa, seorang mahasiswi di Sarang Banten yang dihabisi nyawanya di tangan mantan kekasihnya. Elisa meninggal dunia usai dicekik hingga dipukul dengan pecahan kloset oleh mantan kekasihnya yang bernama Riko Ariska disemak-semak dekat Stadion Badak Pandeglang pada Rabu lalu. Melansir dari kompas.com pada Jumat 10 Februari 2023, motif pembunuhan yang dilakukan Riko Ariska lantaran cemburu dengan Elisa. Padahal setelah menghabisi nyawa Elisa, Riko Ariska sempat membawa sejumlah barang korban meliputi laptop dan handphone. Kasat reskrim Polres Pandeglang AKP Silton mengatakan pelaku tak terima korban punya pacar baru setelah keduanya putus. Motifnya percintaan, cemburu. Jadi pelaku dan korban ini saling kenal. Pernah pacaran 4 tahun dan belakangan sempat putus karena ada masalah. Dan korban punya pacar lagi. Diduga pelaku ini cemburu. Tutur dia. Silton mengungkapkan kronologi pembunuhan tersebut. Kejadian berlangsung pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku usai menyentrum ikan di sungai Balapunah dekat Stadion Badak Pandeglang. Saat mau pulang ke rumah, di jalan ketemu korban. Lalu diminta berhenti untuk ngobrol dan terjadi cekcok. Ungkap Silton. Karena emosi, pelaku mencekik leher korban dan menutup mulut korban sehingga korban terjatuh. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan pelaku namun kalah tenaga. Saat korban lemas, pelaku memukul korban dua kali dengan menggunakan pecahan kloset hingga lehernya sobek. Ungkap dia. Usai melakukan pembunuhan tersebut, pelaku kabur dengan membawa laptop serta handphone milik korban. Sementara sepeda motor korban disemunyikan di semak-semak, pelaku saat ini sudah berada di Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikut profil Elisa. Elisa Siti Mulyani lahir di Serang pada 27 Maret tahun 2000. Putri dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Kadin Provinsi Banten, Tubagus Hadi Mulyana ini dikenal dengan sebutan Cica. Elisa Siti Mulyani tinggal di Kampung Saruni RT1, RW2, Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurut Tubagus Hadi Mulyana, Elisa merupakan putri yang mandiri. Meski dia anak bungsu, namun tidak haus manja oleh kedua orang tuanya. Selain itu, kata Tubagus Hadi, Elisa merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Ia kuliah di Universitas Bina Bangsa, Kota Serang. Almarhum juga rajin beribadah. Ungkap Tubagus Hadi Mulyana saat ditemui tribunbanten.com di rumahnya pada Kamis 9 Februari lalu. Menurut Tubagus Hadi, jenazah Elisa Siti Mulyani akan dikuburkan di Desa Ciklis, Kecamatan Ciklis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasi yang dihimpun tribunbanten.com, jenazah korban sudah tiba di lokasi pemakaman pada pukul 21 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil ambulan. Sebelum dibawa ke pemakaman, jenazah Elisa Siti Mulyani diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang. Ya, jenazah Elisa sudah sampai di Ciklis. Tempat pemakamannya sudah siap, kata Ustaz Ujang Samsul Marif, Kerabat Elisa. Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten digegerkan oleh penemuan jenazah Elisa di pinggir jalan Stadion Badak Pandeglang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, warga sempat mendengar suara cekcok dan minta tolong. Saat didatangi dengan maksud akan dilerai, warga melihat sosok wanita tergeletak. Sedangkan pria bernama Riko Aris kasih pelaku pembunuhan langsung kabur menggunakan sepeda motor Honda N-MAX. Satu jam setelah melakukan aksi pembunuhan, Riko Ariska diamankan satres krim polres Pandeglang di rumahnya. Kampun Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Elisa kerap jadi model muah. Diketahui dari Instagramnya, Elisa kerap menjadi model para muah. Elisa kerap mengunggap potret wajahnya dengan riasan wajah bak seorang pengantin. Gadis dengan tinggi semampai itu memang punya paras wajah yang cantik. Sosok Elisa, mahasiswi 22 tahun ini, dihabisi oleh mantan pacarnya. Gerap menjadi model muah di Instagram, kini unggahan Instagram Elisa dipenuhi ucapan duka. Netizen juga geram dengan kelakuan sang mantan yang tega menghabisi nyawa Elisa. Sosok pelaku, R.A. Pelaku pembunuhan mahasiswi berinisial Elisa itu pun berhasil dibekuk petugas. R.A. pasrah kalau petugas dari polres Pandeglang menangkapnya di kediamannya. Tak hanya itu, dari penggeledahan petugas menemukan barang-barang milik korban berupa laptop dan handphone. Aksi pelaku R.A. menghabisi nyawa korban juga cukup ironis, yakni memukul kepala korban dengan kloset duduk yang ada di lokasi. Diduga, parahnya luka yang dialaminya korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku tidak kabur karena masih bingung. Dia juga tidak bisa mengelak, kata kasat reskrim polres Pandeglang AKP Silton Silitonga kepada wartawan Dima Polres Pandeglang. Menurut ia, saksi melihat pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan kloset duduk bekas di pinggir jalan stadion pada Kabupaten Pandeglang pada Rabu 8 Februari 2023 malam. Hingga akhirnya, polisi menangkap korban di kediamannya. Menurutnya, pelaku tak berkutik saat ditangkap. Di rumah pelaku, polisi mengamankan laptop dan handphone milik korban. Saat ini, pelaku diamankan di Mako Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan jenazah korban masih ada di RSUD berkah Pandeglang untuk diotopsi.